Kami ingin mendengar Pak, visi gerak cepat Bapak ini apakah mempunyai visi yang bisa merubah secara signifikan terhadap kondisi dan situasi dalam negara Indonesia kita saat ini, khususnya dalam kasus kemiskinan. Apakah strategi dari Bapak Ganjar dan dari Bapak Mahfud ini memiliki strategi yang gaspol dan gercep untuk bisa menyelesaikan dan menuntaskan permasalahan kemiskinan yang kita hadapi pada hari ini? Silahkan langsung. Panggilannya siapa tadi? Naufal ya. Naufal, terima kasih pertanyaannya. Apa yang dilakukan pertama? Bereskan datanya. Maka satu data Indonesia is a must. Mas, wajib hukumnya hari ini kita harus membereskan satu data. Maka kalau itu bisa kita ketahui, maka setiap keluarga miskin akan ketahuan datanya. Maka terhadap dia, diberikan apa saja. Katakan mereka pada desil satu dan desil dua. Ini kemiskinannya cukup ekstrim. Jangan-jangan memang fakir miskin dan anak terlantar yang dipelihara oleh negara itu adalah dia. Maka negara wajib memberikan pemeliharaan itu untuk keseluruhannya. Mungkin makannya, mungkin rumahnya, kesehatannya. Termasuk pendidikannya. Maka kalau kemudian kesehatan beres, makanan beres, dan kemudian ada di antara keluarga itu masuk dalam usia pendidikan. Rasanya negara lah yang harus menjamin agar mereka bisa menjadi orang-orang terdidik yang belajar. Kalau satu keluarga miskin, satu sarjana, maka di keluarga itu akan dirubah oleh si anak itu. Anak ini akan mengubah keluarganya. Saya punya sempel. Ketika keluarga miskin yang ada di Jawa Tengah, pengalaman nih, pengalaman mikro di Jawa Tengah. Kemudian diberikan bantuan-bantuan yang sifatnya karitatif, ceritik, dan kemudian itu dikonsumsi. Maka ada tetangga sebelahnya mengatakan, saya tidak mendapatkan karena datanya buruk. Maka yang kedua, ketika saya coba cari, kamu harus sekolah karena kamu masuk usia sekolah. Kami tidak punya biaya. Maka saya buatkan sekolah fokasi gratis untuk mereka dan hanya untuk orang miskin. Tiga tahun kami investasi, tahun keempat sudah panen. Dan dia membereskan seluruh kemiskinan keluarganya. Dan hari ini kita kloning menjadi 18 sekolah. Terbayangkan, Nova? Saya akan buat seluruh Indonesia untuk itu agar mereka punya akses pendidikan yang bagus. Saya akan buatkan itu di seluruh negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saudara Kusubangsa dan Sustana Air, para penonton kanal Youtubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Apa yang ditanyakan oleh Mas Noval, yang adalah seorang mahasiswa, rupa-rupanya dijawab tuntas oleh seorang Ganjar Pranowo, calon presiden dari PDI Perjuangan. Jawaban yang dilontarkan atau yang diucapkan oleh Bapak Ganjar Pranowo adalah sebuah jawaban yang datangnya dari pengalaman ketika seorang Ganjar Pranowo memimpin di Provinsi Jawa Tengah. Inilah yang seringkali saya katakan rekam jejak. Ganjar Pranowo tidak mengarang cerita. Ganjar Pranowo tidak sedang membuat narasi yang indah agar enak didengar oleh kita semua. Tetapi dia menjawab pertanyaan dari Mas Noval, yang adalah seorang mahasiswa ini berdasarkan pengalamannya ketika beliau memimpin di Jawa Tengah. Pemimpin seperti ini yang kita butuhkan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jika apa yang dikatakan oleh Ganjar Pranowo dan apa yang telah beliau lakukan di Jawa Tengah bisa diterapkan di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia ini, khususnya sekolah gratis, maka saya sangat yakin dan percaya. Kita-kita yang rakyat jelata, kita-kita yang orang tuanya tidak mampu untuk mengurus pendidikan kita, jika di setiap provinsi ada dua atau tiga sekolah gratis, maka ini adalah sebuah kebanggaan, ini adalah sebuah bentuk penyelesaian dalam masalah pendidikan yang dihadapi di bangsa ini. Kebanggaan bagi orang tua yang tidak mampu, kebanggaan bagi anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikannya, namun terhalang oleh ekonomi tadi. Mereka tentunya akan menggapai cita-cita mereka dengan adanya sekolah gratis ini. Ganjar Pranowo telah menerapkan hal serupa di Jawa Tengah, sehingga apa yang dikatakan oleh Ganjar Pranowo adalah sebuah pengalaman, adalah sebuah data yang telah beliau kerjakan ketika menjadi gubernur di Jawa Tengah. Hal serupa ingin Ganjar terapkan di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ini adalah impian dari kita-kita rakyat jelata, dari kita-kita yang orang tuanya tidak mampu, dari kita-kita yang ekonominya rendah. Mari kita mendukung Ganjar Pranowo, kita mendukung Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, karena hanya dengan cara ini, semua program itu bisa dibujudkan di daerah kita masing-masing. Saudaraku sebangsa dan sustana air, dalam beberapa menit ke depan, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini, yang berhubungan dengan Bapak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. dukungan yang melimpa ruah dari para kiai, dari para santri kepada Bapak Ganjar Pranowo dapat kita saksikan di cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Negara ini butuh figur pemimpin yang luar biasa dan saya hakkul yakin Bapak Ganjar Pranowo apalagi Bapak Mahfud MD sangat cocok untuk menjawab tantangan Indonesia ke depan. Semoga terkumpulkan. Amin. Mengingat Indonesia satu darurat korupsi. Kita tahu Pak Ganjar bagaimana bersihnya. Selama dua periode jadi gubernur Jawa Tengah itu pegawai-pegawai yang kepala-kepala dinas atau yang biasa main mumet KBH ini. Nomor dua kita darurat Pak Mahfud MD kurang apa? Ini santri tulen NO jekek profesor pernah rektor pernah ketua mahkamah konstitusi menteri WSW subhanallah luar biasa yang kita butuh yang kedua ini Indonesia darurat radikal adati darurat apa? Radikal yang si sidik B.A. si sidik apa lagi? kafir woh halo? halo? hati-hati ya Masya Allah ini kita butuh figur yang betul-betul moderat yang ahli sunnah wal jamaah dan itu ada di Pak Ganjar Pak Ganjar itu mantunya kiai sampeannya mantunya kiai pak Ganjar mantunya kiai purbalingga mereka yang kedua apalagi Pak Mahfud MD wah Masya Allah semoga semoga permasalahan bangsa ke depan di tangan beliau Insya Allah bir di kiai es beres amin Allah amin Allah amin Allah amin ya rabbal pesannya apa? ojo di gudulanan oke negara ini negara besar Indonesia ini negara besar oke milih calon pemimpin di ojo sing ngawuran-ngawuran oke ojo di gudulanan tenanan halo 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 ini bersama-sama kita harus betul-betul orang yang sumber daya manusianya betul-betul hebat karena memimpin hampir berapa ratus juta ini di sini oh 270 juta rakyat gitu harus yang berpengalaman gitu harus yang punya sumber daya manusianya yang hebat sudah teruji sudah terbukti oke ojo ngawur siap insya Allah berkah ya bareng-bareng untuk kesempatan malam ini karena ternyata Bapak Ganjar Pranowo terlahir di Karanganyar tanggal 28 Oktober 1968 hari ini beliau ulang tahun milat yang ke-55 semoga beliau panjang umur sehat ya terus apa yang diinginkan terkabulkan lebih-lebih untuk menjadi presiden RI 2024-2029 amin Allahumma dijauhkan dari segala marabaya musibah fitnah apapun bentuk jenis dan namanya baik yang tampak maupun yang tidak tampak amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal ya untuk Bapak Ganjar Pranowo kita untuk presiden kita 2024 ayo kita doakan bersama-sama melalui lantunan mabruk alfa mabruk semoga Allah berkai umur beliau berkai kehidupan beliau berkai keluarga beliau ya amin Allahumma kalau beliau berkai insyaallah 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 berkai amin 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 ya rabbal ya amin ya selanjutnya untuk Bapak Haji Ganjar Pranowo selamat milat selamat ulang tahun saya suka ngambil warso yang ke-55 Allah berkai umur beliau Allah panjangkan umur beliau Allah sehatkan Allah kabulkan apa yang menjadi keinginan dan cita-citanya masyaallah dan selamatkan dari segala marabaya musuh fitnah amin Allahumma amin ala adinya bilgobul ilah adud nabi al-fatihah alhamdulillah diangkat ya kita bakalan pangkak ayo mabrung alfa mabrung hanya mabrung mabrung alfa mabrung hanya mabrung mabrung alfa mabrung lau milati mabrung Selamat 6 tahun Pak Ganjar Umur yang berkah Kehidupan yang berkah Rumah kalian berkah Panjang umur, sehat, sukses Apa yang diinginkan, diciptakan, dikabulkan Allah Allah selamatkan Pak Ganjar Dari secara marabaya, muzibah, fitnah Yang tambah, pokoknya tidak tambah Amin Selamat hari milat Semoga Amin Selamat hari milat Semoga Kumpul hajar Amin Selamat hari milat Semoga Kumpul niat Amin Selamat Hari milat Semoga Dapat berkat Selamat hari milat Selamat presiden Republik Indonesia 2024-2029 Bapak Ganjar Pranowo Memasuki ruang acara Damai Damai Sejahtera Ganjar Pranowo Mampu MD Menang 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 Bapak dan Ibu Marilah bersama kita Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Mampu MD Mampu MD Terima kasih 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 Ganjar Terima kasih Terima kasih Sosial Terima kasih Yang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih